budget 100 jutaan, tapi kalian pengen dapet mobil mewah, nih kita kasih rekomendasi, mobil SUV mewah keren, gagah, sporty dengan budget di bawah 100 jutaan dan pastinya, kalau udah di bawah 100 jutaan, cicilan pun akan menyesuaikan teman-teman, cicilannya semakin murah hanya di angka 2 jutaan kecil kalian bisa langsung memiliki mobil ini ya teman-teman, DP nya udah pasti ringan banget udah deh, gak usah lama-lama, langsung aja yuk kita ulas mobil ini tonton sampai dengan selesai selamat menikmati kebayang gak tuh di bawah budget 100 jutaan kalian bisa dapet SUV semewah ini teman-teman pastinya, semakin keren, semakin mewah, semakin elegan kita punya Nissan X-Trial ST 2010 Matic Transmisi kilometer di angka 100 ribuan kecil pajaknya panjang sekali sampai bulan 7 2024 dan wilayahnya ini plat B Bekasi, warna hitam kondisinya masih ajib banget masih istimewa, sesuai dengan usia kendaraan yang sudah menyentuh di angka 14 tahun kondisinya masih layak banget buat kalian pertimbangkan yuk kita detailin aja di bagian headlamp sebelah kiri dan kanannya memang sudah agak sedikit menguning ya tapi teman-teman ini sesuai dengan wajar dengan usianya sudah sedikit ada beberapa yang retak-retak seribu, retak rambut tapi gak ada yang pecah, ini masih normal semuanya sudah dilengkapi dengan dua buah fog lamp lalu ada semprotan air yang untuk membersihkan kacanya teman-teman di sebelah kiri dan kanannya semuanya masih bisa dan masih berfungsi dengan baik bagian grill-grillnya semuanya masih lengkap dan masih aman tidak ada yang pecah-pecah, tidak ada yang aneh-aneh lalu di bagian kancing-kancing antara bumper dengan pilar pipinya masih rekat sekali tidak ada yang terputus, tidak ada yang gak presisi kancing-kancingnya masih rekat sekali teman-teman over fendernya juga masih lengkap lalu di bagian bannya juga masih dalam keadaan baik sekitar 80% lah kurang lebih sekitar 8 bulan usia pakenya ini masih bisa insya Allah teman-teman ya untuk ukuran bannya dia menggunakan profil ban di angka 225 per 65 ring 17 ini velg masih standar buah pabrik masih kondisinya masih ajib sekali ya di bagian kap mesinnya masih dalam keadaan baik masih aman tambahan spion ya ini dari sananya dari pabrikasinya untuk spion 11 ini juga tambahan ini masih dalam keadaan baik masih dalam keadaan baik dan masih normal semuanya bodi-bodinya, bempernya, grill-grillnya semuanya masih dalam keadaan baik dan sesuai-sesuai dengan usianya sudah menyentuh di angka 14 tahun ya wajar nih teman-teman kalau ada yang letak-letak sedikit letak-letak rambut, namanya mobil usianya yang sudah tidak lagi muda pastinya ada dosanya, ada minusnya yang gak akan pernah bisa luput dari kata sempurna teman-teman lalu di bagian pipi sebelah kirinya semuanya masih baik cat-catnya masih bagus sensornya masih berfungsi dengan baik elektrik minurnya semua masih berfungsi dengan baik dan di bagian bodi-bodinya nih enak tuh dilihat ya teman-teman gagah banget ya bodinya kokoh sekali tampak sebelah kiri depan ya dari depan sampai ke bagian belakang nap-napnya masih lurus semuanya gelombang-gelombang pintunya bodinya, lekukannya ini masih enak dilihat masih lempeng sekali kalian bisa lihat di layar kalau di keker dari belakang bodinya enak gak ada yang bergelombang yang menandakan bahwa bodi mobil ini belum pernah terkena dempul biasanya kalau udah karena dempul udah berbayang-bayang udah sedikit bergoyang-goyang di bagian bodinya tapi ini masih dalam keadaan baik dan aman semuanya sudah dilengkapi juga dengan menggunakan handle chrome ini dibawaan dari sana ya teman-teman memang keren ya dan mewah sekali yuk kita buka pintunya nah di bagian sealernya dari atas sampai ke bagian bawah masih dalam keadaan aman dan baik tidak pernah ada indikasi bekas benturan keras ya tidak ada yang terputus di bagian nap-napnya tidak ada yang karat-karat semuanya masih dalam keadaan baik lalu di bagian pintu sebelah kiri belakang pun kita pastikan masih dalam keadaan aman tidak ada yang terputus juga tidak ada indikasi bekas benturan-benturan yang sampai merubah di bagian sealer-sealernya sealer-sealernya tidak ada yang terputus tidak ada yang dimodifikasi tidak ada yang diganti dengan dempul semuanya masih dalam keadaan baik overall di bagian bodi sebelah tampak kiri ini masih aman teman-teman kalian bisa lihat sendiri ya di layar ini masih bagus sekali masih enak dan di bagian belakangnya ini stop lampnya mengapa warnanya hitam transparan ini dimodifikasi nih sama pemilik sebelumnya menggunakan scotlet transparan warna hitam kalau teman-teman tidak suka ini bisa dilepas saja ya lepas di standarin ini masih berfungsi dengan baik masih aman namun ada sedikit tetap seribu kayaknya ya sesuai dengan usianya karena usia-usia tidak akan pernah bohong teman-teman di bagian tampak belakang sudah dilengkapi kacanya menggunakan rear defogger di bagian sebelah atasnya juga ya belakang atas sudah dilengkapi dengan spoilernya di bagian tampak bawah itu menggunakan lampu mundur nih teman-teman ada dua buah sensor parkir juga dan dilengkapi juga dengan kamera belakang teman-teman grill-grill crewnya masih lengkap namun emblemnya nih dari pemilik sebelumnya tidak ada diganti menggunakan emblem nismo jadi dibikin polos lalu ditambahkan emblem nismo seperti ini teman-teman ya secara keseluruhan sih di bagian tampak belakang ini masih dalam keadaan baik dan aman semuanya dan masih berfungsi weeper-weepernya juga masih dalam keadaan aman sekarang kita cek ke bagian pintu belakang pintu belakang disini tidak menggunakan tuas tapi menggunakan tombol yang ada di balik sebelah krum sebelah sini teman-teman dipencet dia ada mekanikalnya kita pastikan pintunya masih dalam keadaan baik kalau pintunya aman dipastikan juga nih tidak ada bekas benturan keras bahkan di bagian pintu-pintunya baut-bautnya belum pernah terkena kunci pas ya tidak ada yang aneh-aneh tidak ada yang terputus di bagian oh ini cuma sedikit retak tapi ini batas wajar dan normal tidak terputus tidak ada yang dimodifikasi dari atas sampai ke bagian bawah tidak ada yang diganti dengan dempul tidak ada yang dimodifikasi semuanya masih dalam keadaan utuh sesuai dengan bawaan pabrik teman-teman bisa lihat sendiri tuh di layar ya ini masih aman masih normal masih ajib teman-teman nah di bagian bagasi ini cukup luas sekali ya ini sekitar berapa ini 60 atau 70 cm bahkan bisa sampai 1 meter ini untuk ruang bagasinya sebetulnya masih bisa buat tambahan ajok ya tapi memang kondisi standar bawaan pabrik memang seperti ini teman-teman bisa tambahin jok itu dijual terpisah itu ada ya saya beberapa kali nemu mobil X-Rail itu dimodifikasi ditambahin jok untuk menambah 3 baris dia kayak si RV modelnya ya nah ini semuanya masih lengkap teman-teman ya semua masih berfungsi dengan baik tuh ajib semuanya ini masih lega masih enak pokoknya kalau mobil ini sih di bawah keluar kota udah pasti aman semua mudik bawa barang bawaan sebanyak-banyak ya bisa teman-teman ya secara keseluruhan ini masih aman ya ini masih ajib semuanya sekarang kita beralih ke bagian sebelah kanan mobilnya di bagian sebelah kanan mobilnya kalian bisa lihat di layar ya stop lampnya sudah seperti yang tadi saya sampaikan ada sedikit-sedikit retak rambut dikenan usia pemakaian nah di bagian bempa sebelah kanan belakang ada retak seribu atau retak rambut ya teman-teman ini seperti ini kondisinya bahasanya saya nggak tahu seperti apa tapi memang biasa dibilang disini sih ya itulah retak seribu atau retak rambut tapi masih dalam keadaan aman tidak ada bekas tabrakan besar tidak ada bekas indikasi bentuk-benturan keras nah bodinya tuh kalian bisa lihat di layar dari depan sampai ke belakang ini masih ajib banget masih enak dilihat ya lekuk-lekukannya masih kentara sekali masih ajib tuh tidak ada yang bergelombang tidak ada yang berbayang lalu di bagian atapnya juga kita pastikan tidak ada indikasi bekas bentuk-benturan keras tidak ada suatu hal benda apapun yang menyebabkan terjatuh membuat atapnya ini bergelombang ini nggak ada ya penyok-penyok ini nggak ada juga lalu kita cek aja ke bagian pintu sebelah kanan belakang nah pintu sebelah kanan belakang dari atas sampai ke bagian bawah sealernya masih dalam keadaan baik utuh semuanya tidak ada yang dimodifikasi di bagian sealer-sealernya secara keseluruhan sih masih dalam keadaan baik lalu di bagian door trim-door trimnya semuanya masih standar buah pabrik lalu di bagian interiornya nah interiornya ini karpet lembarannya dari depan sampai ke bagian tengah ini masih utuh masih standar buah pabrik jok-joknya tidak ada yang robek tidak ada yang kusam tidak ada yang bolong-bolong dan tidak ada yang kepes di bagian busa-busanya semuanya masih enak dan masih empuk nih teman-teman untuk AC-nya dia ada di tengah-tengah tuh di bagian box konsol antara jok penumpang dan jok supirnya teman-teman lalu di bagian daerah pelafon ya ini pelafonnya masih standar buah pabrik ini menggunakan pelafon blue drew masih bersih masih enak dilihat dan masih pasti dibuat nyaman nih kalau kondisinya bersih seperti ini teman-teman ya ini jok kulitnya jok bawaan ya teman-teman dari pabrikasinya seperti ini teman-teman ya kita beralih ke bagian pintu kanan depan nah di bagian ruang supir adalah ruang yang paling krusial pintu yang paling sering dibuka nah kalian bisa lihat di layar tuh kondisinya masih oke banget tidak ada yang aneh-aneh tidak ada yang terputus di bagian nut-nutnya tidak ada yang di dembul-dembul tidak ada yang dimodifikasi lalu di bagian door trimnya masih dalam keadaan baik tidak ada yang aneh-aneh juga ya door trimnya power windowsnya semua berfungsi dengan baik electric mirrornya semua berfungsi dengan baik nah kita masuk ke area dashboardnya dashboardnya kalian bisa lihat sendiri tuh di layar ini semuanya masih aman apa namanya gores-goresan yang terlalu dalam bekas-bekas lem ini tidak ada semuanya masih dalam keadaan baik masih enak dilihat enak dirawat dan tentunya nyaman nih mata ngeliatnya kalau tidak ada yang aneh-aneh untuk di bagian head unitnya sudah menggunakan head unit yang besar ya sudah menggunakan android nih kalau tidak salah seperti ini teman-teman tampak lebih mewah sekali dan tentunya entertain yang ada di dalam mobil pastinya merasa nyaman juga nih karena entertainment yang sudah terbaru lalu di bagian knop-knop AC nya semua masih berfungsi dengan baik AC nya dipastikan dingin di bagian transmisi nya juga kita pastikan ini aman ya teman-teman masih berfungsi dengan baik knop-knop pasnelang juga masih dalam keadaan baik ya lalu di bagian dashboardnya ini buku manual buku servisnya semuanya lengkap dan memang kebetulan kita dapat ini memang tangan kedua ya tapi kondisinya perawatannya masih luar biasa bagian door trim nya sebelah kiri penumpang masih dalam keadaan baik jok-jok nya masih bagus namun agak sedikit letak-letak sedikit ya dan agak kusam sedikit ya memang karena mobil dipakai apalagi usianya sudah tidak lagi muda itu adalah suatu hari yang wajar teman-teman nah untuk kilometernya mobil ini baru menyentuh di angka 124.405 km usia pakai sudah 14 tahun tapi kilometer baru 120.000 berarti kilometer ini per tahunnya orang pakai sekitar 10.000an gak nyampe teman-teman ya kondisi masih ajib sekali setir-setirnya semuanya masih dalam keadaan baik dan normal tidak ada yang nanya cuma sedikit kusam di bagian atasnya ya tapi aman nih teman-teman setirnya juga kalau diputer-puter ini gak banyak ruang kosong yang menandakan bahwa apa namanya rek setirnya masih dalam keadaan baik dan aman semuanya instrumen-instrumen di dalam apa kilometer ini masih nyala semua masih aman tidak ada yang malfungsi kalian bisa cek kembali deh nanti untuk pengecekan mungkin biar semakin yakin boleh bawa inspektor terhebat sedunia boleh bawa ke bengke resmi boleh juga bawa kepercayaan anda untuk cek unit ya teman-teman di bagian jok supirnya juga masih dalam keadaan baik tidak ada yang pecah-pecah tidak ada yang bolong tidak ada yang robek tidak ada yang kepes dan dipastikan elektriknya berfungsi dengan baik ini sudah elektrik ya teman-teman bisa maju bisa mundur bisa naik eh bisa naik bisa turun lalu bisa begini dan bisa begitu keren ya banyak mekanikal-mekanikal yang tertempel disini malu meni mobil mewah pada zamannya yuk sekarang kita cek ke bagian ruang mesin dibuka dulu ini dia teman-teman di bagian ruang mesinnya kondisinya kalian bisa lihat sendiri itu di layar ini gak ada yang ngacau-ngacau oleh memang dari pemilik sebelumnya dirawat teman-teman masih enak masih nyaman dipakainya kita udah coba tapi kalau untuk kalian mau lebih gak penasaran lagi biar lebih yakin lagi boleh nih bawa montir untuk cek kondisinya dan tentunya setiap mobil di mauzakars itu kita kasih garansi mesin dan transmisi ya teman-teman kita kasih garansi mesin dan transmisi 30 hari sampai dengan 3 tahun ada syarat dan ketentuan yang berlaku tuh teman-teman gak tanggung-tanggungan beli mobil bekas garansi mesinnya sampai dengan 3 tahun ada syarat ketentuan yang berlaku serta setiap mobilnya sudah banyak penofitnya nih yang pertama udah free ganti oli free tune up free ganti fitur oli free salon free fogging free nano coating free pembenahan kaki-kaki dan free pengiriman ke seluruh Jabari Tabek sekaligus setiap mobilnya juga kita jamin teman-teman tidak ada bekas tabrakan besar yang sampai merubah bagian rangka dan sasisnya dan dijamin juga tidak ada bekas banjir kalau ternyata mobil keluaran dari Mauzakars kalian beli mobil ini misalnya bekas tabrakan besar yang sampai merubah bagian rangka dan sasis utamanya sampai digetok-getok ulang ditarik-tarik sampai di dempul-dempul sampai di bentuknya apapun lah bentuknya yang berkaitan ternyata mobil bekas tabrakan besar kalian bisa kembalikan ke kita dan kita akan beli kembali teman-teman di bagian cup mesinnya juga kalian bisa lihat sendiri di layar ya sealer-sealernya semuanya masih dalam keadaan baik dan utuh tuh ya ajib banget kan tunggu apa lagi mumpung masih ada mumpung masih siap mobilnya sebelum menjalankan lebaran biasanya permintaan semakin tinggi mobilnya juga agak langka otomatis hukum ekonomi tuh ketika permintaan banyak barangnya sedikit nah angkanya akan semakin menyesuaikan bahkan bisa dibilang naik teman-teman yudah deh biar gak penasaran yuk kita cek harganya kita tutup dulu sudah kita ulas dan sudah dibahas semuanya ya teman-teman dari luar sampai ke dalam dari atas sampai ke bagian bawah dari depan sampai ke belakang tinggal tentukan pilihan kalian jika kalian berminat yuk komunikasikan aja konsultasikan aja sama tim marketing kami nomornya yang ada di layar tuh ada beberapa tim yang stand by untuk melayani kalian silahkan curhatin aja kebutuhan kalian yang mau tuker tambah mau jual mau cash mau kredit mau upgrade mau downgrade mau apapun bentuknya berkaitan dengan mobil silahkan konsultasikan aja sama tim marketing kita jika dirasa ada yang selalu respon ganti aja teman-teman ke tim marketing yang lain agar semuanya bisa terlayani dengan baik ya untuk teman-teman yang minat dengan mobil ini kita kasih OTRnya hanya di angka 99 juta rupiah aja dengan simulasi kredit terminim DPnya cukup di angka 10 juta rupiah dengan angsurannya hanya di 2.938.000 selama 5 tahun tuh buruan kakak gas kan mobil second itu adalah mobil yang limited edition kenapa seperti itu ketika terjual kita belum tentu dapat yang seperti ini lagi teman-teman bisa gradenya dia dia lebih baik bisa gradenya setara bisa juga gradenya di bawah ini maka dari itu mumpung masih ada mumpung masih ready gas ken kakak yuk silahkan konsultasi kalian sama tim marketing kami ya hubungi aja tuh langsung itu aja teman-teman yang bisa kita bagikan mudah-mudahan bisa bermanfaat semoga kalian dalam keadaan sehat selalu keluarganya dimudahkan riskinya dimudahkan hajat dan niat baiknya untuk mendapatkan mobil impiannya jangan lupa belinya di mauzakar dapatkan niat terbaik dengan harga terbaik hanya di mauzakar saya pamit undur diri sampai bertemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh